Intro Dengan menggunakan kendaraan roda 2, petugas Dit Samapta, Polda, Kalimantan Tengah langsung memasuki warung dan mendapatkan beberapa warga yang tengah bermain judi di belakang pasar Kahayan, Palangkaraya, Selasa Kemarin. Dalam penggerbekan itu, petugas mengamankan 7 warga yang diduga terlibat bermain judi serta menyita uang tunai dan kartu remi dan domino. Di tengah pemerintah provinsi dan tim gugus tugas pengendalian pencegahan dan penanganan TGTP3 COVID-19 Kalimantan Tengah gencar menghimbau warganya agar melakukan sosial dan physical distancing guna mencegah penyebaran COVID-19 ternyata masih banyak warga Palangkaraya yang mengindahkannya dan malah sebaliknya berkumpul untuk bermain judi. Penggerbekan terhadap pelaku judi di Palangkaraya ini adalah ketiganya dilakukan saat pemerintah memerangi penyebaran COVID-19. Wakil Direktur Dit Samaptopolda Kalteng Ajun Komisaris Besar Polisi Timbul R. Sireger mengatakan penggerbekan terhadap pelaku judi ini berkat adanya informasi dari masyarakat. Ketika ditintak lanjuti laporan tersebut ternyata benar mereka menemukan sekelompok warga yang tengah bermain judi di dalam warung. Jadi hari ini kita terus menggalakkan sosialisasi dan imbauan terkait dengan penjagaan COVID-19. Di saat kita melintas di seputaran Pasar Kaya ini kita dapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang Pasar Kaya ada orang berkumpul sambil bermain kartu menggunakan uang. Ketujuh warga kota Palangkaraya yang terjaring dalam penggerbekan selasa sore kemarin langsung digiring beserta barang buktinya menggunakan truk Dalmas ke Mapolda Kalteng untuk menjalani pemeriksaan. Kepada pelaku akan dikenakan Pasar 303 KUHP atau Undang-Undang tentang Wabah COVID-19 dengan ancaman 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Benua Post TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.